Dari beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagakan hari ini dan selanjutnya kami akan mengajakkan untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami. Dimana di tengah menguatnya indah harga saham kabungan pada sesi pertama, selasa 4 Juni 2024, laju sejumlah saham emittancement cukup menarik perhatian. Pergairahnya saham emittancement diakini terdampak sentimen positif keputusan pembagian dividen tahun buku 2023 dan prospek kinerja di sepanjang 2024. Indah harga saham gabungan konsisten menguat hingga akhir perdagangan sesi pertama, selasa 4 Juni 2024. ISG menguat 1,33 persen ke level 7.129 dengan sokongan dari mayoritas indeks sektoral. Sektor barang baku menjadi sektor dengan penguatan terbesar setelah melonjak 1,77 persen di akhir sesi pertama. Di susul sektor infrastruktur yang naik 1,11 persen, sektor properti menguat 1,03 persen, dan sektor keuangannya naik 0,72 persen. Sepanjang sesi pertama, 289 saham menceritakan pergerakan positif dengan ditutup menguat. Di antara banyaknya penopang penguatan ISG, laju positif sejumlah saham semen cukup menarik perhatian. Hingga perutemuan sesi pertama, selasa 4 Juni, saham semen kompak menghijau. Berdasarkan persentase kenaikan penguatan saham semen dipimpin saham semen Batu Raja atau SMBR, yang melesat 13,86 persen ke level 230 rupiah. Di susul saham indosemen tunggal prakarsa atau INTP yang naik tajam 11,15 persen, menembus level 7.225 rupiah. Selanjutnya, saham semen Indonesia atau SMGR naik 10,99 persen ke posisi Rp3.940 rupiah. Serta saham solusi bangun Indonesia atau SMCB dengan penguatan tipis 0,77 persen ke level Rp1.310 rupiah. Bergairahnya, pergerakan saham emiten semen diakini imbas sentimen positif dari keputusan pembagian dividen tahun buku 2023. Empat emiten semen yang menghijau pada sesi pertama tercatat telah menetapkan bagian dividen untuk para pemegang saham. Semen Batu Raja atau SMBR misalnya, memutuskan membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 20 persen, dengan total dividen tunai sebesar Rp24,31 miliar. Emiten lainnya, indosemen tunggal prakarsa atau INTP akan membayarkan dividen sebesar Rp308,79 miliar atau setara dengan 15,83 persen dari pencapaian laba bersih tahun lalu. Selanjutnya, semen Indonesia atau SMGR akan membagikan dividen tunai sebesar Rp572 miliar atau setara dengan Rp26,36 dari laba bersih tahun 2023. Tak ketinggalan, solusi bangun Indonesia atau SMCB akan membagikan dividen senilai Rp268,3 miliar yang setara dengan 30 persen laba bersih tahun 2023. Sementara itu terkait laju emiten semen, analis Kiwom Sekuritas Indonesia Miftahul Khair memproyeksikan kerja emiten semen di tahun 2024 masih cukup prospektif di tengah beratnya tantangan industri, terutama kondisi oversupply. Analis melihat potensi penjualan semen masih cukup menarik karena permintaan semen domestik diperkirakan masih akan meningkat sebesar 65,6 juta ton di tahun ini. Peringkatan permintaan semen akan didorong sejumlah faktor diantaranya dari proyek IKN Nusantara, peringkatan anggaran pemerintah pada bidang infrastruktur, dan kemarinnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ke era sebelum pandemi. Terima kasih telah menonton!